ada kandor begitu di atasnya wah itu legend banget tuh begitu tuh Paulo bilangin작 no kantor kalo mau masuk ねkati ya udah saya naikat keatas naikat aja langsung keatas itu? neikat gimana ngomongnya? mau masuk ke python dong mereka lagi tiap orang lewat dia bilang langsung begini apa apa ini namanya langsung pasang badaninenya Tanya si Ano yang suka biasa jaga ngomong itu apa? Si Gaet-Gaet Oh, Translator, Translator Iya, iya Apa itu katanya? Ini bapaknya kalau ngajarin nggak bener, anaknya diajarin ngerokok Tapi kalau ngelihat sesuatu tragedi Yang menyentuh gitu ya Yang menyentuh lah? Iya, itu mas Gampang sedih, maka dulu Gampang sedih, sayang Pernah nggak pangaduk bertanyakan? Gitu, saya nanya sama saya, Mak, kok Atip pendek sih? Atip belum sama Abdul ya, belum sama Abdul Aku Atip pendek banget sih, Mak Dia nggak usah pusing, mending hidup loh Nanti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kejar Satoran yang selalu kalian tunggu Dan kita akan mencari penumpang siapa? Semangat kali, Pak Pras Semangat kali lah, karena aku habis liburan, Maren Wih, kemana, 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 ke liburan? Ke, 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 kemawah? Kemana? Kemarin kita ke Jogja Kita? Eh, iya kan kau nggak ikut ya Kita semua tim tua kreasi, kecuali Sadik dan istrinya Bayu juga nggak ikut Bayu sakit cacar dia Sadik Oh, serius? Serius, cacar api dia katanya Hah? Kok ketawa sih kau? Cacar api, om itu bentul hitam tua Semua jadi besok kalau kita ini ketemu dia Pinjam api sentai Ya memang ada cacar air, Bang Tapi masa ada cacar api? Cacar api Sadik Harusnya berarti empat elemen tuh, Bang Ada cacar panah, ada cacar air, cacar api, sama cacar udara Gas, gas, Bang Wah, mati lagi sedih Kadang-kadang ngomongin Bayu nih Takut aku langsung dah lah kita nggak usah ngomongin Bayu Kita ngomongin bintang tamu yang hari ini aja Sadik Mati terus Ya, kemarin kan di episode sebelumnya kita mendatangkan salah satu komedian legend Iya Sekarang juga nih, Bang Masih lanjut kita ya Iya nih, kayaknya kita emang agak beragam tamu di kitar restoran ya Betul Kadang-kadang anak suci, lupa, kadang-kadang komedian legend Benar, kadang-kadang musisi Politisi belum nyateng di sini, Bang Harusnya ya, sesaat lagi teman-teman kita akan mengundang Pak Jokowi Hehehe, cepet banget dong Dan juga Papa Bro Hehehe Nih, penumpang kita nih, Bang Mana penumpang kita? Masuk, bre Masuk, silahkan, Bapak Corwhite Corwhite Eh, salah kali Hah? Ini kan pintu masuk, bukan? Sono Sono Ini pintu sopir Tentu masuk, ini juga pintu masuk Salah Disini Salahmu, lu kita ya? Masalah Mau ke belakang, mau dipangguk Gia, tau nih Nah, bisa nggak naik ya? Enak Iya, Anung dia tinggi, Bang Eh, ini kita ngerokok ini Gapapa, gua juga ngerokok juga lah Biar imbang kita Stale musik dulu nih Eh, Pacil, lihat dulu di sini Wah, seru kan di sini? Wah, kita kedatangan Bang Adol Wah, pelawak senior kita akhirnya mencoba angkot tercinta Gimana, Bang Adol? Gimana, Bang Adol? Gimana, Bang Adol? Ketawanya khas banget ya Wah, anak SMA, kan? Ada anak SMA juga Anak SMA mana itu ya? Anak SMA mana itu ya? Boca Depok mana ini? Gangster lagi lu, Bang Bang Adol Bang Adol Ya, siap Cepet banget dateng ya Iya Nggak pernah kelihat jam kita, Bang Iya Calling-an jam berapa, Sadik? Jam 2 Jam 3 kita syutingnya Biasanya jam setengah 3 lah dateng artisnya Ini jam 1, disiplin luar biasa Didikannya Bang Komeng Waduh Bener nih, Bro Iya Kanan duetnya emang paling cocok sama Bang Komeng Iya bener Sebelum ke Bang Komeng Hari ini ngemancing? Curah dari hari bang Tambut modal Gila Bang Adol Kontennya permancingannya luar biasa kuat sekali ya Adol Gemilang Pissing Sina diabetes Adol Adol Gemilang Pissing Gemilang Gemilang Fishing Nah itu jual apa aja tuh? Saya? Ya bang Adul? Saya kalo saya ngejual produk-produk umpan pancing bang Ya ada esen juga kalo gini saya Pecel lele sama pecel ayam Oh gitu? Berarti hasil pancingannya langsung dijual tuh? Ya lain bang Lele emang ada apa? Cacing tai Cacing tai? Cuma aku, cuma aku baik kan Ikan kaniga Oh berarti bini pecel lele Pecel lele Nama pecel lele nya apa? Pecel ayam Gumilang Gemilang juga? Kenapa Gemilang semua? Mogok ya Bensinnya abc Emang begini? Namanya juga angkot? Apa? Kalo namanya Gemilang tuh cemerlang kan? Nah itu saya ambil dari situ aja Gak usah pusing, ada orang Gemilang yang ambil aja Ya boleh Kiranya nama Bang Adul Nama Bang Adul aslinya siapa? Nama saya aslinya Abdul Latif Abdul Latif? Oh Abdul Latif Oh makanya dipanggil Abdul Abdul Adul Nah itu ada sejarahnya bang Gak gimana tuh? Boleh dong kita gak tau BANG BANG Apa 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 Suwai banget Coba nanti kita lah Jadi apa sejarahnya pas saya masih di Cilanda Waktu masih ngediin pancing ya abis itu diajak dari diajak sama Denis Adi Suara nih Yang kano mogok mulu nih mobil Tau nih Ayy anak semangat lu Siap siap darang lu kalo begini nih Diajak main film independen tuh bang Menang tuh FFII 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 Ya itu FFII 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 Film independen Indonesia FFII FFII Itu film apa? Elle Mellere Elle Mellere Itu pertama saya main film Elle Mellere Tahun berapa tadi? 2000an deh tahun 2000an Gak boleh nawar FFII Tapi bang Adul Ngapa? Pertama kali nih Terjun ke dunia seni ini ngapain? Ya itu saya lagi mancing dipanggil sama Denis Hah? Begitu dong? Iya abis itu Saya merenung nih bang Pasal malem kan saya selalu sendirian Mau di teras siapa mau di teras siapa udah kayak gembel emang Ya tiduran Masa kalo di luar negeri kan orang kecil dihargain Apalagi orang pinter ya kan? Iya 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 Kalo disini kan ya Tau jubillah lah belum tau kita emangnya Iya 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 Hilokan saya cuma begini doang Iya saya Kakak saya di Pondok Mambu Oh di Jakarta Timur Iya 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 Oke terus Saya kesono pergi Nyari pengalaman Naik sepeda Nah Pak Bapak Bapak aja mikir Ini bocah mana? Alhamdulillah 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 Di tempat kakak saya kerja Ada kandor begitu Di atasnya Oh Wah itu legend banget tuh Kakak saya Iya kakak saya bilang ini Kalau mau Masuk pipi Ya udah saya Nekat ke atas Nekat aja langsung ke atas itu? Nekat saya Gimana ngomongnya? Mau Mau masuk ke TV doang Mau ikut ke TV doang Iya Masa gitu ngomongnya Iya Mau masuk TV doang Mau ikut ikut Gitu Biar terkenal Datang hari Selasa Hari Kamis diajak Melawak Cuman figuran bang Waktu itu Luang anu lewat lewat doang Lewat doang Iya jadi bocah bandel Nyolong permen Nyolong apa gitu Ya menjak itu Saya Diajak Banyak Alhamdulillah Banyak Eh nama Adul ya? Iya Nama Adul Kebanyakan mancing ini orang Sampai lupa Lagi ngomong lagi ngomong Wah ini gua nih Ikan gua nih Manager itu kan Pak Ito Nah Deket sama situ Saya sering tidur disitu Nama asli siapa? Abdul Latif Kepanjangan Pake cebong Anjing Apa nama yuk? Ngecebong Diledek sama Miing Sama Pak Miing Itu ganti Namanya Adul aja Eh bener Ya udah nama itu bagus Udah semenjak itu Terus-terusan Umur berapa tuh yang ke kantor itu tuh Pak Adul? Pokoknya itu Saya lulus STM Oh Lu STM? Wah iya Wah gil Padang segini STM Jurusan apa bang? Buat ganjilan ban Tau Orang lagi ini nih Otomotif Otomotif Ini kan STM begini sadik ya Allah Mas lagi tawuran nih Lagi tawuran nih Seet Gear kan dilempar Iya Semuanya udah abis nih Siapa lagi ya? Lah ini ada Ada botol minuman ya Lu STM otomotif STM bang sayang Paham banget dong? Engga Ini kira-kira mau gue Kenapa tadi bang ya? Iya Oh ini? Iya kenapa? Ini jarang dipanasin Bener Bener lagi Seminggu kemari kita ke Jogja bang Adul Wih Ini diantepin baik berarti di dalam Diantepin baik ini Makanya dinyalain tadi Waduh Jangan sampe ga nyala nih Legend mau dateng Iya Tapi ini keren Angkut gak angkut Keren lah ini apaan nih? Mana? Ini gini? Ini pipa Buat rokok Kok pake ini Biar apa nih Bang Adul? Ini biar kita Bibir Kan kadang-kadang Orang agak kesadar Iya Panas Iya Biar juga Katanya biar Gak sering nempel Kan bekuning kalo Rokok Iya Betul Bang Adul ga dimarahin Anak ketiga rokok gini? Cuma ada ceritanya Pas saya pergi ke luar negeri Amin abang komeng Gila Gila Eh Eh Hehehe Suning Ayasanya komplek ini dong Lagi ke luar negeri mana Singapur apa? Australia Kan emang lagi musim dingin bang di sana Singapur mana mana ada musim dingin? Ada musim dingin Australia kali? Tidak kali mas Emang lagi tau Terus? Terus? Anu lagi dingin Kan tadi saya ga rokok Kenapa rokok dari abang komeng? Oh diajarin? Oh diajarin Iya pas suara wiri Oh awalnya ga ngerokok bang? Awalnya ga ngerokok warna wiri Warna wiri kan kemana-mana Ya kan di mobil Eh begini Begini aja udah Terus? Ambil Ya kan kalo disodorin ga harus ambil Ya udah Pertama dulu mentol 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 Wah enak ya dinginnya gitu Yang panjang tuh Iya 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 Yang panjang ga boleh nyebut dah ya Iya Apaan yang panjang? Rokok mentol Rokok mentol Rokok mentol Rokok panjang kecil Cimeng keli Cimeng keli Cimeng keli Cimeng emang sakit-sakitan Rokok apa sedih? Oh evolution Oh iya 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 Yang kecil itu Iya enak Enak Masuk itu tuh Pokoknya setiap ada rokok baru Saya dikasih amatnya Yang ngisep rokok apa ya udah Harus ngikut juga Jadinya ketagihan Iya Ya Allah Abis lu merokok tuh Di luar negeri Iya Dinginan Justru malahan kan ga boleh bawa rokok banyak ya Iya Di tas ayah diselipin semua banyak Amap-amap Iya Ada kecil aman Gitu Gitu Memang nih kalau pernah tau Gitu-situ Ditaruh udah taruh Ters sana baru Setelah Gitu 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 Itu mah Korea KOREA Di Korea Di Korea Oh ga ngerti di Korea KOREA Mesim dingin di Korea nih KOREA Lagi ngerokok 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 terus Tempat rokoknya secomot bang Kecil banget ya Iya sekotak Terus eh isep ya kan yang dingin banget orang lewat ha? marah dia? iyaa apa tuh dong? tau bang ya kan manggil saya dong ya kan karena kebiasaan dari anaknya manggilnya madung yang lagi tiap orang lewat ada yang langsung begini apa ini namanya langsung pasang badan ya? bener bener tanya si ano yang suka biasa jaga jaga ngomong itu apa? si gaet gaet oh translate apa itu katanya? ini an bapaknya ngajarin ga bener anaknya diajarin ngerokok ilusin tuh bagaimana gitu lucu banget dua kali nih wither pak hahaha lucu banget ya Allah ke makau tadi mau lewat gitu dijogain hei lu ga tau nih tuahan dia di pada lu keluarin tuh pasport oh ngajulet ga percaya tuh orang sana ayo 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 hahaha bang kadul bisa ke anaknya kok iya kan sih lu ga goborin anu bang masuk orang kecil katanya terlalu kecil katanya iya kan boleh masuk kan dengan dewasa-dewasa lu kira dewasa tinggi doang bang set bang du hahaha terus katanya bang kadul juga berada tinggalin sama bang komeng oh iya itu mah ke Thailand di Thailand kan apa-apa misalnya syuting gitu di luar negeri pasport taruh sama dia dompet segala semua yang penting-penting taruh sama dia di tasnya bang komeng yaudah ditaruh lu tunggu disini sebentar kalo sana ya kagak dateng-dateng bang berapa jam itu lu ngecuriga bang ini ngapain lagi disini ya ga ada kepikiran disitu ya ga mungkin juga ya masa ditinggalin gitu ya ditinggalin ternyata dia tau-taunya emang arah pas mau balik tuh ya dia udah di bandara udah dibawah udah siap-siap mau berangkat naik pesawat saya masih di luar senderan aja ya kalo ini handphone ga ada semuanya di dia iya ngomong apa ini ga ga kenal rasanya astaga nangis saya bang nangis orang yang turut adul mana adul mana biarin detik-detik mau pergi berangkat baru disamper iya kalo bangunnya kuat-kuat mental gimana sama bang komeng kedekatannya sampe luar biasa deket ya diajarinnya seperti itu kalo dia menurut saya dia keras ga bang adul? jujur kalo menurut saya ga keras cuman diajarinnya berani diajarin berani gitu gimana-gimana iya dari tahun berapa bareng bang komeng bang adul? iya 2001 mungkin kalo ga salah yang paling meredak itu yang gue tau gue ya YKS yuk kita sahur dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad iya nita gina iya betul iya, berempat sama dia itu kan lucu banget ya itu acara sahur yang paling memorable menurut gue, sadi iya betul-betul nah itu ada skripnya ga sih? lu ntar main gini atau loss aja? ya, skripnya di bangkombeng semua otaknya bangkombeng heheheheh iya dia semua ya? dia semua ya Allah, itu yang sampe apa? bedak-bedakan main apa? nah iya iya, itu dia sebelum ada KPI yang sebegitu beringas ya? bener kan lu? iya, makanya meledaknya styrofoam gitu kan cuma nyari pada akhirnya kayak gitu bangkombeng awal pencetusnya aaaaaa meledak komedi di disitu heheheheh iya gua liat ada yang bagian mana ya yang teringat gua tuh sampe download di youtube tuh dulu bisa download pake apa gitu ya iya bagian dia tuh pake baju pramuka semuanya kalo ga salah iya terus bangka dulu dimasukin ke ke ini ke tenda iya tendanya digulung-gulung iya heheheheh heheheheh terus kalo kalo albarung ga ketawa heheheheh langsung gitu-gitu terus ya itu dia dia nemu barang apa dipegang terus sama dia kasih aja ke saya nih masukin heheheheh dia yang mancing ketawa saya yang masukin heheheheh 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 dia di kiri dia di kiri saya di kanan iya iya kan dia ngehohoho lah heheheheh heheheheh udah konsepnya dia itu heheheheh kalau dia ngehoho gitu wah berarti udah kuat banget ya ini nge-tiktokannya chemistry-nya chemistry-nya makanya kalo sekarang kan alhamdulillah jadi sedikit-sedikit apal gerak-gering dia mau ngerjain apa udah apa siapa yang pertama baru kenal bang saya nangis tuh senangis-nangis iya heheheheh kaget ya apakah dulu ya heheheheh balik lagi heheheheh heheheheh syuting gongshow ya kanan iya gongshow waktu gak kedapetan studio saya di depok studio bumiwiata hmm kan masih sendiri belum pake asisten belum terkenal gitu ya iya gongshow taro tas red disitu aman dia tuh liat aman dompet disini dompet ilang hah dompet ilang ilang ada dia dia mah cepet banget bang tangannya tangannya cepet banget udah gitu pisang tuh pisang kan dibenyek-benyek dikunyak-kunyak gitu ya ditaro dompet dikunyak-kunyak dikunyak-kunyak gitu ya dikunyak-kunyak gitu ya basah udah kayak taim bang heheheheh lengket ya kan benyanya yang begitu gimana sih iya itu bisa nais katepe gara semua aja lah itu kena pisang kena pisang semua itu iya iseng banget iseng banget itu udah gitu kan nyuci waktu itu sendiri kos ya kan oh masih ngekos ada kucing ada kucing awas ya lu nyamperin lu naik loh heheheheh bang adul ngekos dimana tuh bang kok saya pindah-pindah bang di kebon jeruk ada deket pfn ada iya 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 berarti emang sebelum ngelawak tuh kegiatannya apa bang adul saya ya sebelum ngelawak mancing ngedi sih sebenernya oh emang sebenernya udah mancing-mancing juga iya ngediin belum hobi mancing tapi hobi saya masih di burung sama ayam oh gitu no mancing tuh sebenernya adek saya resep oh gitu Assalamualaikum nonri jangan 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 terkeluaran gapapa gapapa dia mikir ah anak-anak lagi iseng hahaha bang adul kita tarik ke jaman dulu nih iya jaman-jaman SMA gitu SMP wah diketawain mulu pasti ya jadi anak mas ya bang oh malah jadi anak mas jadi anak mas wah ceritain dong gimana tuh maksudnya biasanya dengan badan-badan kayak gini kan waduh serpendet STM ya kalo STM tuh anak mas aja selalu dijagain dilindungin lah sama temen-temen iya 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 emang suka bergaul dari dulu ya iya bergaul kalo SMP mandiri jadi udah sendiri sekolah jarang naik angkot jalan aja iya 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 dari rumah Cilanda ke Marinir Alhidayah tuh sekolahnya jalan hmmm eh pernah gak di jaman-jaman kayak kenapa ya badan gue segini-gini aja ah itu saya bingung pernah-pernah gak bang adul iya kadang-kadang nangis gitu oh iya bang adul nangis lu liat apa sih ini hahaha jangan nangis nangis buang muka gitu hahaha bahadunya masih nangis ya iya saya gampang nangis orangnya kayaknya gitu baperan-baperan baper bangka ini sensitif tuh hatinya iya kalo orang diomongin misalnya saya diomong gimana-gimana misalnya kita harus begini-begini-begini tuh saya jadi gampang nangis kecuali kalo misalnya lain kalo beratum sampe gimana gue gak pernah bakalan nangis iya 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 tapi kalo ngeliat suatu tragedi yang menyentuh gitu yang menyentuh lah iya itu mah gampang sedih bang adul gampang sedih saya orang pernah gak bang adul yang bertanyakan iya itu saya nanya sama saya emak kok atip pendek sih katinya atip belum sama adul ya belum sama adul atip kok atip pendek banget sih mak udah gak usah pusing yang penting hidup loh hahaha ada anjing ya hahaha bagus 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 berapa orang bersenggara bang adul saya ada 6 bang lanang semua cowok semua iya laki semua bang adul anak berapa satu dua lupa tiga iya belum empat kelima kelima sama semua tuh mirip-mirip semua atau enggak lah beda-beda bang mbak bang adul doang yang beda yang kecil saya doang iya orang mata emak bapak saya mirip ngkong saya iya ajinawi 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 mah yang akhirnya dipake nama jalan iya bener iya itu kakek bang adul iya wah disini juga ada ajinawi dimana-mana banyak jalan ajinawi mah iya keren loh kenapa sosok seperti apa kakek itu maksudnya kenapa bisa jadi jalan itu iya kecil kayak saya udah gitu dia pas saya lagi berisi saya nih ya suka banget nonton unyil hee ya alhamdulillah sih untungnya panjang gak coba boleh ada yang gerakin gak di bawah ini belum dilus belum dilus kalau dilus gerak aduh lucu sekali jadi sosok ajinawi itu siapa banget dulu iya itu ngkong saya salah satu ngkong saya iya kenapa dia bisa iya kenapa bisa jadi nama jalan iya atau sama namanya atau beda orang nih mau ngapain lu eh mau ngapain lu aduh cacime biasa lah tuh iya oh ini yang manis yang manis yang manis yang manis iya bebas dah tuh nih kagak kagak dia takut dikerjain ya udah biasa sama pak komek takut dikerjain kita ini takut editud 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 bentar kalo kita sama gede umurnya baru boleh lah bercanda ini coba dulu ya kita ke media tapi ini editud penting bang oh ini edgar kemana aja bang edgar kemana aja tadi di komplek-komplek ini bang alhamdulillah ini rame nih bang ini tuh tuh turun bang kita nyampe gimana nih ketemu saudaranya ini ini apa boleh belum belum ntar lu orang lagi nanya ini lagi ngobrol ini mas Arim siap ternyata Haji Naomi itu kongnya bang aduh iya iya ngapa tuh dia eh ngapa tuh dia security kenapa bisa jadi nama jalan itu pahlawan kah dulu mungkin kan dulu makan orang-orang iya apa salah satu orang paling kaya kali ya ooooh orang tersohor iya itu jadi ya udahlah ini jalannya yaudah kasih nama jalan Najinawi jalan gitu yang tau lebih jelasnya tuh mak saya mau kita ke kuburan mak saya jangan 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 udah boleh udah itu info oke maksudnya info 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 anjir sama siapa Bapak Warok bukan Bapak Warok sebenernya sama udah alam-alam orangnya lagi mancing diseburin salah satu anggota enggak kan apa eh komunitas saya tuh ulang tahun dan harus nyebur ke empang itu dan empang itu tuh saya tahu dalamnya kayak gimana dalam juga ya tapi memang nggak bisa berenang kalau saya main yang dibilang takut-takut saya don artiannya gimana kuduk step by step gitu pelan-pelan baru ya baru berani ini tiba-tiba itu langsung disebur di lagepan sayang lagepan nggak ada yang menolongin akhirnya ada yang pas udah mau udah segini nih mau 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 meninggal itu tuh baru diangkat di sampel itu gampang-pani kalau di air tapi fakta itu betul bener ya fakta berikutnya Bang aduh li pernah diomelin bule udah 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 kita bahas tadi diomelin bule waktu lagi di korea sudah sudah ada kemana saja pelat naiknya dia nih iya pelat naiknya dia nih fakta berikutnya fakta berikutnya deh fakta berikutnya Bang Aduli punya moge Pras yang bawah siapa tuh kayak ninja atau apa gitu enggak itu jadi pas waktu syuting barengan you keep smile ya itu kan emang lagi booming-boomingnya ya kan yang gabung sama ada koko Soeima Soeima tuh ya kan dia suka motor-motor kayak gitu nah di sana di Jogja bisa ini bang ngerakit Oh saya ngerakit ngerakitnya pun nggak nggak dateng ngeliat gitu Oh udah nah soal ukuran dari dari pakai apa namanya kalilapia kalilapia diukur gitu dulu diukur segini terus kirim ke sana aku gitu kaki aman nih kalau ngeliatan ini tanpa saya kesana tanpa kesitu iya kukil tapi bukan ini Bang Ronda tiga bukan beeh lu kata berbeda bocak Arli atau ini Fon Pili merknya ya Arli dong Arli dong wah gila sampai sekarang masih ada tuh masih ada Bang wih berarti ada khusus lah ya bukan Arli yang bener-bener gede gua aja berat bawahnya itu emang berat Bang emang berat saya bawa itu kudu berdua udah ada yang saya boncengin motor jadi saya kesana langsung turing woi kemana Bang Adul ke daerah Bantul Sunung header-header kan jalur-jalur kasih enak iya 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 nama saya minta model begini-begini ada tuh ya nah saya namain si liar si liar-liar oh dikasih nama juga sekarang berisik bang liar dia jadinya lanjut fakta selanjutnya fakta berikutnya Bang Adul sama Bang Komeng ini pernah ditinggal di luar negeri udah 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 sudah kita bahas sudah kita bahas wah telat ayo telat fakta apa lagi lo ayo lo Bang Adul sering dimiripin sama Kiki Saputri gimana tuh sesungguhnya perasaan Bang Adul bener gue tadi pas dateng kan gue kayak salah salah manggil aduh Bang Adul juga ngerasa gak? iya dulu pas ngerinan gondrong panggilnya Kiki iya kan pernah Kiki pernah satu program satu acara terus ui Cia mungkin yang sekarang Kiki rasain itu saya jaman dulu kayak begitu oh asik inget tuh Kiki iya ada lagi masa berikutnya adalah Bang Adul ini pernah niat umroh bareng almarhum ras tapi gak kejadian almarhum siapa? almarhum ibu bener oh iya tahun ini harusnya oh iya? gak kesampian karena pas ibu meninggal 8? belum lama Bang belum lama pas abis lebaran deh eh pas puasa, menurut puasa pertama puasa pertama hari Jumat tuh meninggal niatnya rencana mau diumroh? iya kan banyak langgur bahas itu ada kerjaan buat syuting sahur ya Alhamdulillah yaudah nih dapet kita umroh bareng 6 orang tadian yang mau saya berangkatin iya 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 jadi iya udah umroh duluan dia iya selesai itu yang lain-lainnya belum yang lain-lainnya insya Allah ada lagi fakta? fakta berikutnya Bang Adul ini pernah ngambek syuting gara-gara takut sama uler itu bener? iya lu takut Bang Adul sama uler? iya kenapa? saya yang namanya uler apa? uler mau uler beneran uler karet-karetan uler apa gua takut saya Bang serius? iya kenapa maksudnya? itu jatohnya apa sih? fobia ya? fobia? iya loh maksudnya kan uler doang gitu biasanya gua cabut-cabut Tawi mah santai banget aduh mati nyatok eh nyatok gua ngomongin uler langsung mati dia takutnya saya dicatok Bang pikiran saya ke sana aja gua ngeliat matanya aja serem Bang jadi tuh saya ngambek karena emang saya fobia takut dan gitu ulernya uler ijo uler yang berbahaya kan iya 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 kan istilahnya kita bukan kerjaanjvid apa beli bebanda gitu beli sendiri dari orangtua itu yang mikirnya disitu ya halunya rusak gimana ini diganti apa dia? diganti dua hari kemudian diganti bang gomeng kalau udah iseng gak ada kenalkan ya? tapi ya begitu diganti bang gomeng juga pernah tuh videonya lagi mancing terus pancingannya dibuang ini pancingnya kaya? boseng dia, boseng dia katanya dia makan emang kagak hobi bang ya kan saya ajak bang ngonten yuk cuman ngonten gue dulu ya iya kalau jadi kelar, percaya mancing saya tau ya kan orang ga usil ya kan engga gue kasih yang bagus lu mah gue kasih yang jelek gitu dibuang gak usah ah capek gitu saya kaya dia sama yang lain Lolo, aduh buang ngebur langsung nyambur disitu si buang dia lempar lempar aja kalo dia mah asli itu langsung di bur ngambil pancingannya bang? nyambur langsung, di ambil, kaya dia saya suruh eh dan diemang emang emang gitu ya, kebeneran-beneran ya iya, mantep ya bang Adul, akhirnya kita mau nanya gimana caranya lu survive di dunia entertain begini nih? di industri apalagi komedi ya bertahan gitu? iya ya bertahan ya, semua juga bertahan artiannya gini bang balik lagi ke ke yang lagi viral-viral tuh apa? sebenernya begitu kan sekarang Indonesia tuh betul-betul iya, yang lagi viral begini ya terus ya naik begitu apalagi kan dunia komedi ini lagi sempit nih lagi dikit lagi naik lagi yang dangdut-dangdut betul-betul seperti itu ya ga sayang, ga semuanya sama emang lagi pada tiarap-tiarap aja bang Adul sempet pernah stress ga dengan aduh mana kerjaannya? wah kalo iya di fase titik paling ah kalo soal itu sih engga kalo kehidupan yang lain tuh mungkin iya hasta kemaren saya dua hari galau bang kenapa? galau kenapa? ya galau Kalau saya kan punya anak buah, artian karyawan, omset, dagangan lagi nurun, saya punya Youtube, salah satu mempromosikan produksi saya kan melalui Youtube, karena saya mancing, yaudah galau, di kamar aja 2 hari, gini saya omel-omelin juga, jangan deket-deket gue, gue lagi kesel. Bisa juga kesel ya, anak, anak, kalau galau ngapain, kalau anak sekarang kan, coli, iya saya mah ngaceng banget orang, saya nonton unyul, udah ada titip saya, om boneka, cuman banget, mudah-mudahan lucu di belakang ini, 3 kali, nunggu 7 ya, 7 kali. Terakhir nih, terakhir nih, anak ada berapa Bang Adul? Anak satu Bang. Anak satu, satu-satunya, umur berapa sekarang? Naik ke 8 tahun dia, amarin bisunat, menurut ramein. Oh cowok nih? Cowok. Bakal-bakal jadi seniman juga nggak? Nggak tau dah itu mah, bader banget dia mah. Ya, bader, bader. Apa aja bisa Bang, dia mah. Iya, kita ngutak-ngatik apa, gue ngikut dia bisa, dia lewat bintang. Mancing dia deh, mancing. Mancing nggak boleh, ntar hiteng. Biar bapanya jengis. Luar biasa, hari ini sama Bang Adul. Terakhir pesen-pesen buat Bang Komeng banget. Iya, pesen-pesen dong. Buat Bang Komeng dong. Bang, sehat selalu Bang. Terima kasih Bang Adul. Siap. Luar biasa hari ini bersama Bang Adul, teman-teman. Iya. Udah. Lu anak SMA nggak turun? Masih jauh dia. Buset dah, hati-hati keter lu ah. Kita mau jalan dulu Bang Adul. Iya dah, iya. Ganti ya Bang Adul. Mantap. Terima kasih. Nah, ongkos sama yang ono. Iya, teman-teman. Akhirnya selesai juga. Kejar setoran kita hari ini bersama Bang Adul. Yang dimana Arifah Fiansa tadi telat datangnya. Dan semua pertanyaannya sudah kita ambil duluan. Aku ada pertanyaan. Buru-buru tadi, Konda. Bukan Mas Arif yang telat. Bang Adul yang kecepetan. Kecepetan dia, jam 1 tadi. Luar biasa. Lagi tertiduran aku tadi. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba si A. Itu Bang Adul udah datang. Tapi katanya memang didikan orang tuanya. Jangan sampai orang nunggu. Iya, iya. Bener. Luar biasa. Itu juga harus kita... Orang tuanya kan komen. Baik, teman-teman. Komen siapa yang harus kita undang lagi. Dan jangan lupa subscribe Tua Kreasi. Sampai bertemu lagi, teman-teman. Dan disini kita juga mau kasih tau, teman-teman. Silahkan beli merchandise kita disini. Taruh dulu aja. Sampai 1 juta nih hampir. Dikit lagi 1 juta guys. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga telahmu mendapatkan tuahnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.